Kazaq, Ardak, dan apat ayat kelima diri yang khalqamiz Kuttingin alu waimakta, suwas khalda Finisher klas Wilter yang tak terkalahkan Kali ini kelihatannya bukan lagi untuk main-main dari perjalanan karirnya di UFC Pasalnya petarung yang belum terkalahkan dengan hasil sempurna itu Menggelar beberapa statement memukaunya Dan Nomad dipastikan tidak ingin lagi untuk tidak ke pertarungan gelar Melawan pemenang antara Lynn Edwards vs Belal Muhammad Dilihat dari apa yang telah diraihnya selama ini Rahmanov sangat dipastikan Pantas menuju tembakan gelar dengan alasan apapun Pertarungan Kajakstan itu tidak ada kata tidak Untuk menuju pertarungan tersebut Selain itu, Safkat juga meyakini jika dia akan mampu meraih sabuk di kelas Wilter Menghadapi rumor tentang juara kelas ringan Islam Mahajek Yang juga ingin merebut sabuk di kelasnya Safkat memberikan satu reaksi yang cukup mengharukan Bagi penggemar UFC dimanapun berada Petarung ini memiliki satu keunikan yang cukup mengherankan Disamping dari rekornya yang hingga kini belum terkalahkan Dan semua kemenangan UFC-nya diraih dengan penyelesaian Petarung 29 tahun ini juga tidak begitu berpenampilan yang cukup menyeramkan Baik itu dari segi ukuran fisiknya Maupun tampilan dari wajahnya Namun bukan tidak mungkin untuk dikatakan Jika para pesaing lainnya di kelas Wilter Merasa enggan untuk berlawanan dengan Safkat Berada di peringkat ketiga daftar pesaing kelas Wilter Safkat hingga kini memang belum terdaftar secara resmi Memiliki pertarungannya yang akan datang Meski demikian dari posisinya saat ini Itu mengartikan paling tidak hanya untuk satu pertarungan lagi Atau malah bisa sebaliknya langsung menuju tembakan gelar Tanpa satu pertarungan pun Hanya saja satu hal yang sedikit mengganjel bagi promosi Untuk sesegera mencantumkan namanya di tembakan gelar Safkat Rahmanov Tidak ubahnya dengan pesaing lainnya yang kurang memiliki ketertarikan Untuk meledakkan beberapa percakapan sampah Untuk lebih memikat UFC Bahwa pertarungan ini benar-benar Akan memberikan keuntungan yang cukup fantastis Dalam urusan bisnis mereka Terakhir Safkat telah mempertaruhkan klaimnya Atas tuntutan gelar terhadap pemenang Dari pertarungan ulang yang akan digelar bulan depan Antara Lynn Edwards vs Belal Muhammad di UFC 304 Dan Nomad mengklaim baik Colby Covington Maupun Kamaru Usman diakininya Tidak memiliki ketertarikan untuk berhadapan dengannya Seperti yang dikatakan sebelumnya Bahwa kedua petarung ini bisa saja disebabkan Telah mengetahui Letak kekuatan dan bagaimana bahayanya melawan Safkat Yang jelas akan mengganggu karir mereka di UFC Dan bagi Usman sendiri Dari apa yang diakini Safkat Bahwa mantan juara itu tidak tertarik untuk melawannya Kelihatannya telah terbuktikan Di saat muncul satu tayangan Yang menayangkan keduanya antara Safkat dan Usman Telah menjadi satu pasang teman latihan bersama Meski sebenarnya dari kedua petarung ini cukup memiliki potensi untuk saling berlawanan Namun ketika melihat tayangan video tersebut Tampaknya Usman telah mengecualikan Safkat Sebagai calon lawan berikutnya Rahmanov penantang peringkat 3 kelas Wilter saat ini memiliki rekor profesional Menakjubkan 18 kali kemenangan dan tanpa kekalahan Beraih 18 kemenangan berturut-turut melalui penghentian hingga booting Meski sempat absen sejak Desember tahun lalu Petarung asli kelahiran Uzbekistan ini Terakhir kali mengalahkan mantan penantang gelar 2 kali di kelas Wilter Stephen Thompson Dengan satu pukulan telah pada ronde kedua di kartu utama UFC 296 Sebelumnya banyak yang mengaitkan pertarungan Safkat Yang selanjutnya untuk berhadapan dengan Kauvington maupun Kamaru Usman Dan disebabkan ketidak tersediaan dari kedua petarung yang pernah saling berhadapan itu Promosi sendiri hingga saat ini masih tampak kebingungan Untuk memasangkan Rahmanov Sebelum nomad menuju tembakan gelar Namun selain kedua pesaing elit kelas Wilter itu yang tidak bersedia Promosi mengakui juga memiliki satu kesulitan besar Untuk memasangkan Rahmanov dengan pesaing lainnya Dengan alasan dari beberapa yang telah direncanakan Belum memiliki kesiapan untuk berhadapan dengan pesaing undivided tersebut Akibatnya Rahmanov saat ini mendapat banyak dukungan untuk langsung pergi ke tembakan gelar di 170 pound Dan pertarungan itu diharapkan setelah diketahuinya Siapa pemenang antara Edwards vs Belal Semangat dukungan dari penggemar ini pun langsung dituangkan Rahmanov di akun media sosialnya Dengan menuliskan Jack Della Magdalena terluka Kamaru Usman dan Colby tidak menginginkannya Aku siap menghadapi pemenang Lyon vs Belal Tulisnya di akun media X miliknya yang mengisaratkan Agar WebC merespons dari kesiapannya Menghadapi calon juara kelas Wilter WebC di tahun ini Dikenal dengan tingkat penyelesaian 100% yang luar biasa Mantan juara kelas Wilter M1 Global Rahmanov Telah mencetak 10 kemenangan kuncian selama karirnya Serta 8 penghentian melalui sistem gugur Keunggulannya ini bukan disaban jempol untuk dipandang sebelah mata Bahkan bagi beberapa juara divisi yang lainnya Seperti halnya dengan juara divisi kelas ringan Islam Makhacep Yang juga memiliki keunggulan yang cukup luar biasa Dari beberapa pertarungan terakhirnya Dengan mengalahkan banyak pesaing elit Terutama dengan pertarungan yang terakhir kali Juga mengalahkan petinju yang diakini cukup handal Dustin Poirer Rasanya ketika terdengar keinginan dari sang juara Islam Makhacep Untuk beranjak naik ke kelas Wilter Apakah sudah memperhitungkan dengan sungguh-sungguh Tentang potensi laun berikutnya adalah Safkat Rahmanov Ini sama sekali bukan masalah latar belakang Dari mana kedua pertarungan ini berasal Baik Islam dan Safkat Jika memang akhirnya saling berdansa di oktagon Cukup diakini sekali jika tidak satupun penggemar yang dengan lantang Berani memberikan prediksi mereka Siapakah yang akan menjadi pemenang dari keduanya Melihat dari kemampuan masing-masing bagi WebC sendiri Pertarungan dari keduanya ini merupakan satu pertunjukan yang cukup menjanjikan Apalagi ketika pertarungan itu digelar di timur tengah Dan mungkin dari beberapa unsur inilah yang akhirnya Safkat memberanikan dirinya Untuk langsung berbicara agar Makhacep jangan sampai naik ke kelas Wilter Yang dipastikannya akan berhadapan dengannya Nah satu pernyataan yang cukup menarik dari Safkat Jika dia juga mengklaim bahwa Islam cukup ditakutinya dan pesaing lainnya di kelas Wilter Dan berharap agar tetap berada di kelas ringan dengan catatan lain Segera mengabaikan keinginan sang juara itu Untuk memiliki dua sabuk dari dua divisi yang berbeda Tampaknya dari aksi Safkat Yang telah memberikan aba-aba kepada Islam ini cukup menjadi satu bukti Yang sebaiknya dipertimbangkan bagi Makhacep Namun jika juara kelas ringan itu tetap pada keinginannya untuk mengejar sabuk kelas Wilter Nyaris dapat dipastikan jika Safkat tidak punya pilihan lain Selain harus juga berupaya untuk saling menghabisi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!